Viral seorang pemotor pria tak dikenal dan tanpa mengenakan helm dipergoki seorang warga, karena diduga mencuri kumparan kabel milik PT. KAI di kawasan Jalan Frontage Ayani, Siwalan Kerto, Wonocolo, Surabaya. Momen percekcokan di antara kedua belah pihak tersebut, sempat diabadikan melalui rekaman video oleh warga yang memergoki aksi dugaan pencurian tersebut. Pemotor atau terduga maling kabel tersebut, sempat mengancam bakal menghabisi nyawa warga yang memergoki aksinya itu. Informasinya, insiden tersebut terjadi di kawasan Jalan Frontage Ayani, Siwalan Kerto, Wonocolo, Surabaya. Warga berupaya menanyakan alasan si pemotor tak dikenal tersebut, mengambil kumparan kabel yang teronggok di semak-semak bahu jalan antara jalan raya dengan rel kereta api di kawasan jalan tersebut. Dari seberang jalan tersebut, si pemotor menjawab bahwa kabel yang dibawanya itu merupakan kabel jenis optik. Kumparan kabel tersebut, dianggapnya sudah teronggok di area tersebut. Namun, ia tak bisa menjawab secara jelas alasannya mengambil benda yang bukan miliknya itu. Pemotor tersebut berupaya menyeberang jalan menuju trotoar tempat si warga atau perekam berdiri. Ia kemudian mencecar si warga dengan argumentasi yang tak terlalu dapat dipahami maksudnya. Upayanya menggagalkan aksi pemotor tersebut gagal. Namun, DF telah melaporkan rekaman videonya itu sebagai alat bukti ke pihak berwajib. Meninjau temuan dugaan tindakan kejahatan yang sempat terekam video hingga viral itu, Kanit Reskrim Polsek Wono Cholo Polrestabes Surabaya AKP Ristitanto mengatakan, pihaknya telah menerima laporan atas dugaan upaya pencurian kabel milik PT KAI. Informasi yang sementara dihimpun pihaknya, insiden dugaan pencurian tersebut merupakan peristiwa pertama. Namun, hingga kini, pihaknya masih melakukan tahapan penyelidikan untuk menangkap terduga pelaku tersebut, dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi dan menghimpun alat bukti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!